Belajar dari rumah, kelas 2 Tema 1, sub tema 2 Hidup merukun di tempat bermain Wah, sebentar lagi kita akan merayakan hari kemerdekaan Kita akan merasakan serunya semarak kemerdekaan Beragam perlombaan biasanya diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia Siti dan teman-temannya bersemangat mempersiapkan diri mengikuti perlombaan Tidak hanya anak-anak, para ibu bersemangat mempersiapkan hadiah perlombaan Pasti sudah tidak sabar lagi dong Untuk merasakan serunya kegiatan perlombaan kemerdekaan Indonesia Namun sayangnya situasi pandemi COVID-19 yang sedang kita alami Sepertinya membuat kita harus bersabar terlebih dahulu Untuk merayakan hari kemerdekaan Indonesia dengan beragam perlombaan Perlombaan 17 Coba kita bisa perhatikan bersama Para ibu-ibu yang sedang mempersiapkan hadiah perlombaan Tentunya pasti sangat sibuk sekali Nah ada 225 hadiah untuk anak-anak yang akan menjadi juara Dan ada juga 252 hadiah untuk semua anak yang mengikuti perlombaan Jadi meskipun tidak menjadi juara Kita masih bisa mendapatkan hadiah loh Wah asik Baiklah Dari hadiah tersebut Manakah yang lebih banyak Hadiah untuk sang juara Sebanyak 225 hadiah Atau Hadiah untuk semua peserta yang ikut berpartisipasi Ada berapa tadi? Sebanyak 252 hadiah Hmm Kira-kira Mana yang lebih banyak ya Hadiah untuk yang juara Atau untuk hadiah untuk semua peserta Teman-teman bisa menepaknya? Nah Pertemuan sebelumnya Kita sudah belajar tentang Membandingkan bilangan Untuk membandingkan bilangan Kita gunakan kata Lebih dari Kurang dari Dan Sama Banyak Kali ini Kita akan belajar tentang Simbol perbandingannya Ya Atau Tanda perbandingan Simbol Lebih dari Simbol Kurang dari Dan Simbol Sama banyak Bagaimana bentuknya ya? Adakah teman-teman yang sudah mengetahui? Bagaimana bentuk dari Simbol Lebih dari Nah kita akan lihat Simbol lebih dari Bentuknya seperti ini Nah ini adalah Bentuk simbol Lebih dari Berikutnya Simbol Kurang dari Bentuknya seperti ini Ya Dan yang Berikutnya Adalah simbol Sama banyak Kalian pasti sudah mengetahui simbol ini Ini adalah bentuk Dari simbol Sama banyak Ya Memang bentuknya Mirip dengan Bentuk simbol Sama dengan Balik Ke Banyak hadiah tadi Manakah yang lebih banyak Kira-kira Hadiah Untuk yang juara Ada 2 2 5 Ternyata kurang Dari Hadiah Untuk semua peserta Jadi 2 2 5 Kurang dari 2 5 2 Jadi kalau kita tuliskan dengan simbolnya Maka kita gunakan simbol Kurang dari 2 2 5 Lalu simbol kurang dari 2 5 2 Jadi ternyata Hadiah untuk sang juara Kurang dari Hadiah untuk Semua peserta Ingat kembali Ayo kita ingat kembali Tentang tempat Bilangan Ada tempat Satuan Ada tempat Puluhan Dan Ada tempat Ratusan Untuk Bilangan yang terdiri dari 3 angka Kita punya tempat Satuan Puluhan Dan tempat Ratusan Ya Seperti tadi Yang Jumlah Jumlah Hadiah Itu terdiri dari 3 angka Oke Nah Untuk lebih memahami Tentang tempat Bilangan Kita akan membuat Kartu Bilangan Jadi kamu bisa Mempersiapkan Bahan-bahan yang ada Di rumah Kamu Baik itu Kardus bekas Ataupun Kemasan Dari suatu produk Yang berbahan Dasarnya Karton Misalnya kamu gunakan Untuk membuat Kartu bilangan Jadi Kamu coba Membuat Sebuah Bentuk kotak Nah Gunakan Penggaris Buatlah kotak Yang ukuran yang lebih besar Yang kamu gunakan Penggaris Ya seperti ini Kotaknya Dan kemudian Di tengah-tengah kotak tersebut Kamu tuliskan Angka Nah Kita akan membuat Kartu bilangan Dengan memuliskan Angka dari Angka 1 2 3 4 5 6 7 8 Dan 9 Jadi kita akan memiliki 9 kartu Bilangan Yang sudah tertulis Angka 1 Sampai dengan Angka 9 Kemudian Kamu siapkan Kertas Boleh kertas buku tulismu Lalu Tuliskanlah Tempat Bilangan Tempat bilangan Yang tadi ya Jadi ada apa saja Tempat bilangannya Coba Kamu akan tuliskan Di kertas Nah tulis seperti ini Ada tempat Ratusan Ada tempat puluhan Dan tempat satuan Tentunya diberikan jarak ya Penulisannya Lalu kemudian Kita akan ambil 3 buah kartu Bilangan Tadi Kita akan Ambil 3 buah kartu Kita coba Ambil nih Kita ambil 3 buah kartu Untuk membuat Bilangan 3 angka Nah Nanti setiap kartu Akan kita letakkan Di tempat Bilangannya masing-masing Yang pertama Kita akan ambil Angka 5 Untuk kita letakkan Di tempat Ratusan Kita taruh Di tempat ratusan Dia akan muncul Tush Oke Berikutnya Kita akan Mengambil Kartu Dengan angka 3 Lalu kita letakkan Di tempat Puluhan Dan berikutnya Kita akan ambil Kartu Dengan angka 8 Lalu Kita letakkan Di tempat Satuan Nah Jadi disini Kita punya Lima ratusan Tiga puluhan Dan delapan Satuan Lalu kita baca Menjadi Lima ratus Tiga puluh Delapan Oke Ayo bahas Bersama Sama Siapkan Buku paket Tematiku Halaman Tujuh puluh Tiga Tambahkan Menombangkan Angka Tiga Empat Sembilan Tiga puluh Nanti kita akan Letakkan Di tempat Bilangannya Oke Ini Yang pertama Kita akan Coba Meletakkan Ambilan Tiga Empat Pada Tempat Perafasan Puluhan Dan Rakyat Apat Apat Sehingga Tiga ratusan Jari Tiga ratus Pilihan Tiga 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 Kita akan Tiga 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 Yang Berikutnya Tiga 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 Letakan Juga Angka Tiga Ditempat Harusan Baru Kita Letakan Angka Tiga 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 Yang Istihan Batu 300 10 10 10 10 10 30 30 40 30 30 40 30 kurang dari 374 kita simbol 349 simbol dari kurang dari ya seperti itu simbolnya 309 simbol kurang dari 309 ini kamu masih bersama-sama kembali Contoh berikutnya Masih di halaman 73 Kita punya 2 angka 3 3, 2, 5 Dan angka 5, 3, 2 Tumpah-tumpah 3, 2, 5 Angka 3 Kita letakkan di tempat ratusan Angka 2 Di tempat liman Dan angka 5 Di tempat 1 Kita punya 300 Kita punya 5 satuan Kita tulis 5 Jadi 3, 2, 5 itu sama dengan 300 Ditambah 20 Ditambah 5 Itu dibaca 3, 2, 5 Oke Yang berikut adalah 5, 3, 2 Kita letakkan angka 5 di tempat ratusan Lalu kita letakkan angka 3 di tempat puluhan Dan kita letakkan angka 2 di tempat satu Sekarang kita punya 500an Kita tulis 500 Dan kita punya 30 Kita tulis 30 Lalu kita punya 21 Lalu kita tulis 5, 3, 2 Sama dengan 500 ditambah 30 Ditambah 2 325 kita bandingkan dengan 532 Maka hasilnya Ternyata 325 kurang dari 532 Jadi 325 Kita tulis dengan simbol Simbol kurang dari 535 Oke teman-teman Sekarang coba Ayo berlatih Masih pada halaman 73 Jadi perintahnya adalah Kamu menuliskan simbol Perbanding Nah tetapi tutup-tutup dengan tangga Kurang dari Sama dengan Atau Ketujari Tuliskan simbolnya Kemudian Perintahnya itu Perjalanan seperti di bawah ini Ya Oke Jadi Angka yang 668 Sama dengan Nah itu kamu tulis Berapa Ditambah berapa Ditambah berapa Lalu yang Ya itu ada penutup ya Nah 662 juga tulis Berapa Tambah berapa Tambah berapa Nah nantilah kesimpulan aja Jadi 668 Nah titik-titik 662 Nah itu kamu tulis Simbol perbandingannya Ya Oke Teman-teman Terima kasih banyak Sudah Berhasilkan video ini Semoga Bermanfaat ya Sampai jumpa Pada Selanjutnya Terus berlatih Selanjutnya Juga Jangan lupa Like Follow Dan subscribe Dan pastinya share Kepada Teman-teman yang lainnya IG-nya And Gus Underscore Sophie Dan youtube Semoga Habis Baik teman-teman In last 2 Salam sehat selalu Jaga terus Protokol Kesimpulannya Persubahan dari Slash Carnival Sampai jumpa kembali Semangat belajar Dari rumah Sampai jumpa kembali Sampai jumpa Sampai jumpa Si tonti